Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian ya? Semoga kita semua terlepas dari virus corona ya Amin Bagaimana cara mengubah AVO atau multitester biasa Yang tidak bisa membaca suhu Menjadi bisa membaca suhu ya Disini saya sudah buatkan alatnya Seperti ini ya Untuk cara pembuatannya nanti ada di video ini Silahkan di simak ya Dan bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe ya Dan ini adalah Proofnya ya Untuk mengatur suhunya Untuk membaca suhunya Oke, sana 350 derajat celcius Apakah ini hanya bisa untuk AVO digital? Tidak ya Kita bisa menggunakan ini Pakai AVO meter analog ya Ini Wow Oke ya Nanti juga kita akan memodif ya Solder ini menjadi solder station Jadi tonton dulu video ini Agar kita paham Gembaran dasar konsep dari penguatan op-amp Dan pembacaan suhu Menggunakan operational amplifier ya Oke, selamat menonton Oke, yang kita butuhkan Pertama adalah sensornya ya Atau thermocouple Kita bisa mendapatkan Di solder digital Bekas ya Di elemennya Atau kita bisa mendapatkan Di blower bekas ya Atau blower Dan termocouple tersebut Tipe K Termocouple Tipe K Ini adalah elemennya ya Bagian luar nih Elemennya Dan termocouplenya Ada di sebelah Dalam ya Dalam ini Kita pecahkan disini ya Bagian dalam dan bagian luarnya Untuk mengambil Thermocouple yang ada Di dalamnya Ini termocouple Ini yang akan kita gunakan Untuk sensor ya Lalu kita Bungkus ya disini Walaupun tidak dibungkus Ini semuanya tidak apa ya Seperti ini Lalu kita Sambung ke Kabel untuk sensor disini Lalu kita beri Salt tip ya Seperti ini Setelah itu kita Akan siapkan Disini saya menggunakan Penguatan op-em ya Disini saya akan menggunakan LM358 Ini bebas ya Kita bisa menggunakan Op-em jenis lainnya LM358 ini Mempunyai 8 buah pin ya Ini adalah Pin output 1 Pin inverting Non inverting Dan ini pin ground Atau supply minus Min Ini adalah supply positif Dan ini adalah Inverting Non inverting Dan output ya Jadi op-em ini dual ya Mempunyai dua buah Op-em di dalamnya Yang dijadikan satu ya Kita pasang di Blackboard sini Mengapa saya menggunakan Penguatan op-em ya Disini saya menggunakan LM358 Karena Output dari Thermocouple ya Ketika dia mencapai Suhu 400 derajat Celcius Output termocouple itu Hanya sebesar 16 milifolt ya Jadi Ini tidak cukup Untuk melakukan Pengukuran Pembacaan pada Avometer ya Dan juga nilainya Tidak fake Tidak valid ya Jadi Bagaimana Output 16 milifolt ini Ini bisa terbaca Dengan skala Voltmeter Sebesar 400 milifolt ya Ini Minimal Kita Membuat Op-em ini Mempunyai Gen Sebesar 250 kali 250 kali Penguatan ya Diharapkan Dari 16 volt ini Ketika Dikuatkan 250 kali Akan menjadi Sebesar 4000 milifolt ya Karena 250 kali ya Atau 4 volt ya Jadi Akan terbaca 4 volt Pada Avometer Ini adalah Resistor RF Referensi Dan ini adalah Resistor Food ya Untuk Menghitung Gen adalah Rumusnya Sebagai berikut Vout Dibagi Dengan VIN Oke Tadi 250 kali ya Jika kita Menggunakan RIN Sebesar 1 kilo Setidaknya RF ini Harus Bernilai 250 Kalinya Yaitu Sebesar 250 Kilo Ohm Coba kita Hitung Vout Vout Ini Sama Dengan RF RF Dibagi RIN Dikali VIN VIN Adalah Ini 250 Dibagi 1 Dikali 16 Milifolt Sama Dengan 41 60 Milifolt Sama Dengan 4,16 Volt Jadi Nanti Kita akan Adjust Disini Atau Akan Kita Kalibrasi Saja Menggunakan Potensiometer Akan Kita Datakan Disini Besar 100 Kilo Ohm 100 Kilo Ohm Ini Untuk Kalibrasi Nanti Lalu Kita Sambung Supply Positif Ke Positif Dan Negatif Ke Negatif Saya Akan Menggunakan Strike 9 Volt Kita Disini Akan Menggunakan Satu Buah Resistor Ukuran 220 Kilo Ohm Dan Satu Buah Resistor Dengan Ukuran 1 Kilo Ohm Lalu Untuk Pin Non Inverting Pada Pin 2 Kita Sambung Ke Ground Sambung Ke Ground Dan Output Kita Sambung Ke Resistor 200 Kilo Ohm Lalu Untuk Kalibrasi Saya Akan Menggunakan Sebuah Potensiometer Dengan Ukuran 100 Kilo Ohm Agar Kita Mengeset Antara 320 Kilo Ohm Sampai Dengan 220 Kilo Ohm Untuk Kalibrasi Suhu Yang Akan Kita Ukur Karena Ini Perlu Kalibrasi Lalu Output Dari Potensio Ini Akan Kita Sambung Ke Pin Non Inverting Pada Off M Ini Buka Dulu Oke Seperti Ini Kita Pekan Kembali Tadi Oke Seperti Ini Untuk Mengetahui Dimana Positif Dan Negatif Dari Termocopel Ini Kita Cek Dulu Disini Menggunakan Multimeter Set Lalu Kita Panasi Menggunakan Blower Menggunakan Solder Disini Oke Jika Naik Seperti Ini Pin yang Terhubung Ke Merah Itu Adalah Positif Oke Setelah Itu Pin Inverting Pin 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 Non Inverting Lalu Plus Pada Thermocopel Kita Sambungkan Ke Pin 3 Atau Pin Non Inverting Dan Ground Kita Sambung Ke Ground Oke Lalu Kita Siapkan Voltmeter Untuk Pengukurannya Disini Set Pada Skala Kali 20 20 Volt Disini Lalu Kita Hubungkan Probe Merah Ke Output Dari Penguatan OM1 Disini Pada Pin 1 Disini Lalu Grounding Probe Hitam Kita Sambung Ke Ground Seperti Ini Oke Disana Kita Tulis 0V Lalu Kita Sambung Ke Supply Daya Disini Saya Menggunakan Baterai 9V Oke Seperti Ini Angka Voltmeter Pada AVO Menunjukkan 0,16 Ini Berarti 16 Derajat Celcius Nanti Kita Kalibrasi Disini Coba Saya Disini Untuk Probe Ini Akan Saya Panasi Menggunakan Solder Disini Oke Naik Terus 200 240 300 400 Jadi Berhasil Kita Bisa Mengukur Suhu Dengan Memanfaatkan Thermocopal Bekas Dan Disini Menggunakan Pengukuran Voltmeter Oke Apakah Ini Valid Belum Tentu Karena Disini Saya Sudah Sediakan Disini Ada Sebuah Potensio Ini Untuk Mengkalibrasi Termocopal Ini Atau Alat Ini Agar Suhunya Pas Kalibrasi Kita Menggunakan Voltmeter Atau Menggunakan Pengukur Suhu Disini Yang Ada Pengukur Suhunya Atau Jika Teman Tidak Punya Nanti Saya Bagikan Trik Bagaimana Tanpa Mengkalibrasi Kalibrasi Probe Pada Avometer Yang Sini Ground Kita Merah Kita Letakkan Di Output Dari Termocopal Di sini Pada Pin 3 Output Dari Termocopal Oke Saya Lihat Di sini Sebelah Kiri Menunjukkan Suhu Sebelah Kanan Ini Suhu Tetapi Yang Belum Dikalibrasi Lebih Tinggi Termocopal Yang Buatannya Jadi Kita Atur Pada Potensio Ini Agar Sampai Sama Oke Sini 332 Dan Sini 324 Kita Tinggal Atur Di Sini Supaya Mendekati 384 89 Oke 90 Hampir Sama Sip Lalu Bagi Teman Teman Yang Tidak Punya Akvometer Atau Pengatur Suhu Kita Tinggal Stikkan Saja Disini Pada Potensio Disini Saya Akan Ukur Berapa Resistansinya Disini Resistansinya 20 Kilo Ohm Jadi Kita Bisa Mengganti Potensio Ini Menggunakan Resistor Dengan Ukuran 220 Kilo 20 Kilo Ohm Ditambah 220 Kilo Ohm Berarti 240 Kilo Ohm Seperti Itu Kita Sambungkan Ke Pin Inverting Dan 220 Kilo Ohm Kita Sambungkan Ke pin Output Lalu Disambung Di Tengah Seperti Itu Oke Seperti Ini Sudah Terkalibrasi Kita Lihat Berapa Suhu Dari Solder Ini Solder Ini Cepet Kotor Coba Dilihat Ini Saya Pastikan Bahwa Solder Ini Terlalu Panas Suhu Solder Itu Yang terbaik Untuk SMD Itu Bisa Berkisar Antara 320 Derajat Celcius Dan Untuk SMT Atau Untuk Komoden Besar Itu 400 Derajat Celcius Jika Lebih Dari Itu Jalur Bisa Terangkat Atau Solder Cepet Kotor Coba Kita Lihat Disini 425 431 440 Oke Ini Menyebabkan Solder Cepet Kotor Jadi Nanti Ini Akan Saya Modif Menjadi Solder Station Jadi Bagi Yang Belum Subscribe Silahkan Di Subscribe Apakah Ini Hanya Bisa Digunakan Untuk AVO Digital Tidak Kita Bisa Menggunakan Avometer Analog Disini Lalu Kita Ukur Saya Lihat Jarum Bergerak Oke Seperti Itu Kita Akan Pasang Di PCB Saya Menggunakan PCB Lubang Disini Dan Menggunakan Adapter Disini Agar Lebih mudah Jika ada Kerusakan Soket Agar Lebih mudah Nanti Jika ada Kerusakan Seperti Ini Kita Solder Sampai Selesai Perhatikan Disini Cowakan Disini Ada Cowakan Ini Menandakan Bahwa Ini Pin 1 2 3 4 5 6 7 8 Awas Jangan Sampai Terbalik Lalu Kita Pasang Komponen Seperti Ini Ini Adalah 200K Dan Ini 20K Ini Bolak Balik Tidak Apa Dan Ini Adalah Yang 1K Tadi Resistor 20K Ini Kita Mengganti Tadi Potensio Kita Ganti Dengan Resistor Ukuran 20K Agar Lebih Fit Tapi Jika Ingin Kalibrasi Kita Pasang Trimport Saja Disini Lalu Thermocouple Plus Kita Sambungkan Ke Non Inverting Disini Pada Pin 3 Sedangkan Ground Kita Sambung Ke Ground Pada Op M Lalu Yang Dari Baterai Plus Kita Sambungkan Ke Plus Dan Ground Kita Sambungkan Ke Ground Lalu Kita Ambil Probe Probe Untuk Apometer Disini Kita Menggunakan Probe Plus Kita Sambung Ke Probe Merah Kita Sambung Ke Output Dari Op M Yaitu Pin 1 Pada Pin Ini Sedangkan Probe Hitam Kita Sambungkan Ke Ground Oke Seperti Ini Lalu Kita Pasang IC Lalu Kita Pasang Baterainya Oke Ini Adalah Hasil Akhirnya Seperti Lalu Kita Amankan Kabel Kabel Menggunakan Kabel Dis Oke Seperti Ini Coba Kita Lakukan Pengukuran Oke Disini Suhu Ruangan Terbaca 18 Derajat Celcius Seperti Ini 18 Derajat Celcius Saya Menggunakan Voltmeter Ini Bukan Nol Anggap Saja Titik Ini Kita Hilangkan Poinnya 14 Derajat Celcius Lalu Coba Kita Cek Oke Wow 467 Oke Mungkin Itu Cara Membuat AVO Biasa Menjadi Bisa Membaca Suhu Temperatur Pada Video Selanjutnya Saya Akan Memodif Solder Ini Menjadi Solder Station Yang Bisa Diatur Panas Sehingga Tidak Kotor Seperti Ini Seperti Itu Terima Kasih Telah Menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nomor Cody Akan